Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman siang hari ini saya sudah ada di tempat Mbah Sangkin di tempat rumah yang akan kita bedah tapi kali ini saya gak sendiri saya ditemani dari GGI Group ya Pak ya dan disini kalau saya boleh tahu namanya Bapak siapa nih? Bapak Rudy Bapak Rudy sama Mas Mihtay ya iya teman-teman jadi Alhamdulillah video saya di respon baik oleh masyarakat oleh banyak orang lah pada intinya disini kita tujuannya sama sama-sama ingin membantu untuk mewujudkan rumah Mbah Sangkin ini agar lebih layak lagi mungkin ya dan Alhamdulillah dari GGI Group juga ingin maksudnya kemarin kita udah berbincang-bincang mau bekerja sama-sama kita teman-teman nah ini material yang udah datang kesini nih teman-teman kemarin saya udah perhitungkan sama Bapaknya Pak ya dan totalnya berapa-berapa itu kita udah istilahnya dibagi dua nih teman-teman sama GGI Group maksudnya dari GGI Group ini kayak istilahnya ingin juga nih ingin sama-sama mewujudkan istilahnya demi kebaikan gitu lah teman-teman teman-teman di rumah kan juga pengen tahu nih GGI Group itu apa sih Pak? GGI Group itu apa ya sebuah perusahaan atau distributor bahan bangunan bahan bangunan ya bergerak di bahan bangunan yang ada di lokasi di Kota Tegal tepatnya di desa Bukaris Kidul kecamatan Pangkah nah betul teman-teman jadi GGI Group itu tempat distributor terbesar di Kota Tegal nih ya bisa dibilang gitu Mas ya dan untuk pemalang, brebes, dan sekitarnya jangan sedih karena disini juga bisa nih dari Tegal ke sana kirim kemanapun juga bisa nanti saya kasih ininya deh lokasinya dan tadi juga udah review-review disana gudangnya gede banget teman-teman dan Bapak ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman mungkin karena maksudnya ada ketukan dari hati Bapak dan Mas Miftah ya tentunya dari sini ini bos-bosnya teman-teman maksudnya ada motivasi apa sih kenapa pengen ingin juga turun tangan membantu ke sini gitu awalnya juga apa? kita juga apa ya? tahu Mas itu awalnya dari Mas itu sering belanja Mas itu sering belanja di GGI awalnya dari apa? acara beda-beda rumah hari kita mengetahui bahwa ini tuh buat acara kebaikan gitu hari kita tahu, sering lihat videonya oh ini bagus hari kita juga ada ketukan hati buat apa ya ikut sport gitu ikut participasi dalam acara beda rumah ini kita juga kan bergerak di bidang bahan-bangunan kita juga punya apa sih? bahan-bahannya gitu akhirnya kita pengen bekerja sama untuk acara kebaikan ini Masya Allah jadi teman-teman dimanapun kita tetap harus berbuat baik ya karena orang-orang baik itu akan dikumpulkan sama orang-orang baik ya gitu lah pokoknya pada intinya dan Masnya ini tadi bawa binggisan untuk Mbak Sangkin ya? oh iya betul oke teman-teman jadi kita ke Mbak Sangkin yang ada di sana oke ya nah ini Mbak Sangkinnya Mbak gimana kabarnya? saya bawa teman-teman nih ya Mbak gimana sehat Mbak? ini ada sedikit rejeki buat Mbak barangkali bisa bermanfaat Mbak walaupun sedikit lagu mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak ya alhamdulillah iya alhamdulillah iya simba iya dalam ini teman-teman yang pengen ketemu simba langsung iya alhamdulillah iya 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 Allah terus desa bertendah dan ini juga yang ikut membantu iya untuk pembelian iya 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 ucapin terima kasihnya gimana? iya 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 biar mas-masnya keluarganya semuanya dikasih rejeki panjang umur gitu ya amin 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 iya 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 Oke teman-teman Jadi malam ini kita lanjut Untuk lembur rumah Mbak Sangki Dan di belakang saya Sudah banyak bapak-bapak yang merelakan Tenaganya, tidak untuk istirahat Tapi untuk mencari berkah Allah Jadi disini ada Bapak Ustadz Ini maksudnya Saya serahkan buat mimpin masyarakat sini Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada bapak-bapak sekalian Yang saya hormati Terutama ada bapak ketua RW 10 Desa Marga Mulia Juga para ketua RT 22 Ketua RT 23 Ya semuanya Desa Marga Mulia Yang saya hormati Tentunya juga mas Deni Beserta kru yang saya hormati juga Syukur Alhamdulillah Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan Malam hari ini Kita masih diperkenankan oleh Allah SWT Untuk bersama-sama Kita berkumpul disini Yang mana Kita kumpul dari sini Ada dari pagi Mas Ya betul Ya dari pagi Kita dari jam 8 Kita sudah kumpul disini Yang tujuannya kita adalah Sama-sama Membantu program Panjenengan Sama Marga Mulia Yang itu ingin bersama-sama Bersama-sama Masyarakat kita bergabung Untuk mengadakan bedah rumah Mbah Sangkin Betul Ya mudah-mudahan Ini semua Baik dari yang Katakanlah memberikan Dananya Pikirannya Ataupun katakanlah Tenaganya Kita semua akan diterima oleh Allah SWT Amin Dan saya mengucapkan Terima kasih sekali Kepada Bapak-bapak Ya saudara-saudara sekalian Yang pada kesempatan Hari ini Sampai dengan malam ini juga Kita rencananya mau lembur Betul Ya Oleh karena itu Ya mari kita kompak ya Bapak-bapak ya Siap Kompak sampai selesai ya Bapak-bapak ya Oke Matulowon Terima kasih Ya Katakanlah kita semangat Untuk membantu Daripada Mbah Sangkin Supaya Rumah ini Ya Dalam prosesnya Akan segera selesai Ya karena Ya ini Tentu menjadi tanggung jawab kita semua Oleh karena itu Mudah-mudahan Acara pada malam ini Untuk Mengadakan suatu bedah rumah Intinya bisa terlaksana dengan baik Ya Sampai selesai Tidak ada halangan suatu apapun Ya sekali lagi Kita ucapkan Terima kasih kepada Mas Deni Sebagai Prakarsanya Dan yang kedua Kepada dari masyarakat Marga Mulia Terutama Masyarakat sini Ya di Pedukuhan Dukuming Creek Marga Mulia Ini sangat Antuisya sekali Dan sangat Kompak sekali Bahkan Sampai Detik ini Padahal dari Tadi pagi Ya Dari pagi Siang Sore Sampai Kata-kata Belum kelar Seperti ini Kita kompak Semuanya Akan kita Selesaikan Sampai lembur Mas Deni Semangat Selamat bekerja Dan Monggo Dilanjutkan pekerjaannya Siap Ya Cucunya gitu ya Ini apa sih Kelukesan Mbah Sangki Kelukesannya ya itu Pengennya Punya rumah yang layak Yang gak bocor Dari dulu ya Semuanya Saya jawabnya Saya juga Belum mampu Mbah Saya Cucu aja Pas-pasan Masih Numpang Iya Iya Teman-teman Jadi Simbah itu Pernah Istilahnya Curhat lah ya Sama Kekonakan Pengen sekali Punya rumah yang layak Karena Gimana ya Kondisi sebelum rumah Ini Di bedah Teman-teman Itu atapnya Udah mau Amruk Dan temboknya Itu mau Ini juga Udah pada retak Gitu Kalau hujan Bocor Bocor gitu ya Jadi Masnya Gimana nih Kesannya Berterima kasih Kepada teman-teman Semua ya Di rumah Ya Alhamdulillah Saya terima kasih Banyak Yang suka Membantu Menek saya Semoga Kebaikannya Dibalas Sama yang Maha Esa Amin Amin Ya Allah Oke teman-teman Yuk kita lihat Kesana Bapak Ini Siap nih Pada lembur Sampai Jadi Siap Ya Allah Nanti Bapak-bapak Bakal dibales Sama Allah Ya Pokoknya Dipermudah Segala urusannya Karena ini Ya Nanti Semuanya Bakal dapat Balasan dari Allah Amin Amin Ya Allah Ini teman-teman Semuanya Sampai Nggak Istirahat Dari pagi Dari pagi Sore Sampai Malam Lanjut Lagi Oke teman-teman Dilihat dulu Tentunya Nanti kita Bakal terus Update Saya Sudah Proses Sampai Mana Sampai Mana Gitu Ya Oke teman-teman Kita bawa Kasurnya Eh Sendi Apa Sekalian Bawa Ini Ayo Pak Jadi Kita Datangnya Sore Banget Ini Bapak Warung Teman-teman Dan Bapak Warung Ini Juga Udah Lama Juga Buka Warung Di Tengah Kuburan Di Samping Kuburan Bukan Ditinggal Kuburan Mbak Sangkin Ada 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 Teman-teman Oh Lagi Cucunya Oh Iya Ada Cucunya Nah Itu Teman-teman Tuh Assalamualaikum 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 Ya Allah Aduh Mbak Apa Kabar Eh Ini Tidak Bisa Dibuka Ya Tidak Bisa Dibuka Ya Segini Doang Teman-teman Jadi Inilah Rumah Mbak Sangkin Yang Sekarang Simba Sibuk Mulu Gimana Kabarnya Kabarnya Baik Pas Ini Ya Oke Mbak Biar Ininya Mbak Jalan Saya Bawa Kasur Alhamdulillah Terima kasih Banyak Buat Bawa-bawa Simba Disini Ini kan Udah Keras Nih Nanti Kita Tumpuk Itu Aja Ya Terima kasih Banyak Ya Simba Deni Tapi Sekiranya Yang Sembelaku Gak Bisa Jalan Kenapa Kemarin Ini Simba Lagi Sakit Kakinya Ini Beras Buat Ini Buat Masak Apa Ya Teman Teman Jadi Ini Nanti Kita Lihat Lihat Ya Ininya Udah Semua Ya Udah Udah Ya Dan Kemarin Teman Kita Juga Bareng GGI Group Buat Merealisasikan Material Ini Untuk Dipasang Di Rumah Simba Ini Yang Sekarang Itu Saya Gabung Sama GGI Group Nah Jadi Teman Teman Kemarin Kemarin Uang Yang Kita Dapat Kumpulin Gitu Ya Kita Dapat Kumpulin Alhamdulillah Bisa Untuk Kebeli Ini Semua Ini Sebenarnya Totalnya Lebih Dari Apa Yang Kita Dapat Ya Cuma Kita Ada Bantuan Dari GGI Untuk Bergabung Sama Kita Jadi Hasilnya Beginilah Jadi Luar Dalam Bagus Tembok Asli Kalau Misalnya Biasanya Luarnya Doang Di Dalam Itu Tidak Ada Karena Dua Kali Lipat Belenjanya Tapi Alhamdulillah Kita Dibantu Sama GGI Makanya Sekarang Rumah Simba Jadi Bagus Terima 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 Kalau Iya Bunga 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 Siapa Sih Ya Sampai Anik Nolok Ya 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 Mbak Ini Mbak Dini Nolok Nolok Dan Mbak Ininya Sekalian Dipasang Sini Ya Ini Dimana Jeropal Di Dalam Di Sini Simba Bobonya Dimana Di Dalam Di Dalam Nggak Sekalian Kita Pasang In Ya Ada Kasus Tumpang Ada Tapi Cukup 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 Makanya Belinya Yang Agak Kecil Karena Kemarin Saya Lihat Ini Teman Teman Ruangan Untuk Simba Mintanya Yang Kecilan Aja Enggak Pengen Yang Gede Gede Nah Jadi Ini Dalam Ya Dilihat Dulu Dalam Mas 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 Masuk Oh Mas 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 Dipasang Sebentar Ya Maksud Maksudnya Oh Udah WC WC Udah Disana Oh Gitu Teman Teman Jadi WC Karena Udah Disana Gak Bisa Dipindah Juga Sepit Disana 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 Ya Tapi Bagus Dikasih Ini Buat Jalan Buat Jalan Biar Gak Licin Gitu Sama Berarti Udah Semua Mas Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Udah Agak Hujanan Dan Mas Hupron Gimana Sih Maksudnya Kayak Mas Hupron Sebagai Cucu Gimana Sih Kesannya Melihat Untuk Sekarang Rumah Simba Udah Beda Sama Sebelumnya Ya Saya Senang Banget Sudah Membah Saya Sudah Gak Kepocoran Lagi Rumah Sudah Mendingan Sudah Layak Pakai Alhamdulillah Saya Terima Kasih Buat Semuanya Yang Sudah Membantunya Semoga Kebaikan Semuanya Dibalas Sama Yang Maha Esa Amin Ya Allah Amin Ya Saya Juga Mewakili Keluarga Simba Untuk Masyarakat Sekitar Sini Dan Teman Teman Donatur Di Luar Sana Yang Lagi Nonton Video Ini Tentunya Saya Beserta Keluarga Mbah Sangkin Minta Maaf Sebelumnya Ya Kalau Ada Salah Salah Dan Pada Intinya Disini Saya Ingin Mengucapkan Banyak Terima Kasih Karena Selama Ini Mungkin Sebulan Ada Ya Mas Sebulanan Ya Ini Alhamdulillah Udah Kelar Nih Udah Siap Ditempat Layak Sudah Layak Dan Kemarin Teman Teman Mengenai Belanja Ya Mas Belanja Itu Semuanya Totalnya Ini Sembilan Jutaan Sekian Sama Untuk Bayar Orang Yang Disini Mas Maksudnya Gimana Meskipun Masyarakat Sekitar Sini Membantu Tapi Saya Tidak Enak Maksudnya Mereka Kan Juga Punya Keluarga Mau Gimana Gimana Juga Tetap Harusnya Adalah Upas Sedikit Meskipun Tidak Seperti Yang Mereka Biasa Kerjakan Asin Teman Itu Kemarin Sisa Uang 1.110.000 Itu Saya Serahin Ke Mereka Karena Ada Tambahan Material Pasir Kemarin Nyusul Pasir Terus Ini Beli Cat-cat Lagi Gitu Gitu Nah Mungkin Ada Sisa-sisa Berapa Itu Saya Biar Serahin Ke Mereka Untuk Ngebayar Itu Maksudnya Dibagi Yang kerja Disini Bantu Mas Gitu Teman Teman Jadi Semuanya Alhamdulillah Udah Kelar Gak Ada Masalah Ini Udah Alhamdulillah Kelar Kayak Gini Juga Syukur Saya Ikut Seneng Dan Tentunya Berkat Kalian Semua Pokoknya Teman Jangan Lupa Berbuat Baik Sesama Dan Berbagi Sesama Gitu Oke Teman Jadi Disamping Saya Udah Ada Pak Ustadz Dan Kemarin Waktu Kita Mau Membedah Rumah Mbak Sangkin Juga Sama Pak Ustadz Jadi Untuk Penutupan Mungkin Kita Panggil Pak Ustadz Disini Sekarang Nanti Mau Ngejelasin Apa Saja Prosesnya Terus Ini Akhirnya Gimana 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 Gitu Bisa Jelasin Pak Ya Keteman Teman Semua Boleh Pak Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Salam Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Yang pertama Yang saya Hormati Mas Dini Yang kedua Juga Ini Ada Mbak Sangkin Yang Disamping Saya Pertama Kita Penyakitkan Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mana Berkat Karunianya Alhamdulillah Pada Kesempatan Malam Hari Ini Kita Masih Dipertemukan Kembali Mas Ini Bisa Ketemu Lagi Dengan Mbak Sangkin Ini Semua Adalah Karena Nikmat Dan Rohmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salamat Serat Salam Kita Sanjukan Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang Mudah-mudahan Kita Semua Akan Mendapatkan Sahafat Lutmanya Pada Kesempatan Malam Hari Ini Saya Diberi 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 Waktu Mas Deni Tentunya Untuk Memberikan Sepatah Dua Kata Terkait Tentang Bedah Rumah Mbak Sangkin Yang Kemarin Sudah Kita Laksanakan Yang Pertama Tentu Saya Mewakili Daripada Mbak Sangkin Ataupun Mewakili Senama Masyarakat Margamulia Nah Terkait Tentang Masalah Kemarin Tentu Anggaran Ataupun Donasi Yang Telah Bapak Ibu Keluarkan Berikan Kepada Kami Tentunya Untuk Mbak Sangkin Kemarin Mas Deni Sudah Menyampaikannya Bahwa Kemarin Ada Sisa Uang Hanya Sisa 1.100.000 Ya Mas Deni Dan Uang Yang Sisa 1.100.000 Itu Kemarin Malam Di rumah Saya Sudah Diserahkan Diberikan Untuk Ya Sekedar Ganti Apa Menggantikan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Ataupun Konsumsi Alakadarnya Ya Mudah-mudahan Ini Menjadi Amal Baik Kita Semua Amin Dan Semoga Ya Bu Sangkin Yang Telah Dibantu Benda Rumahnya Dan Sekarang Rumahnya Lebih Bagus Lebih Baik Ya Harus Bersyukur Ya Sama Allah Dan Terima Kasih Sama Mas Deni Beserta Yang Lain Ya Mbak Ini kan Rumahnya Sudah Jadi Banyak Terima Kasih Terima Kasih Jangan Sama Saya Sama Allah Ini kan Dari Amak Allah Ya Bukan Dari Om Ya Teman-teman Itu Nitipin Amanah Buat Simbah Terima Ya Alhamdulillah Terima Terimakasih Banyak Sambil Nais Nais Hari Bum Ya Wala Gada Jadi Simba jaga dengan baik ini ya Iya Saya yang gak terang Mana-mana sih kira sakit Mbak Doa kita semua buat Simba Doa yang terbaik Agar Simba itu Panjang umur Bisa menikmati rumah ya Gak kayak dulu Gak hujan lagi Makasih banyak Jadi teman-teman mungkin Ini ya penampakan Kerja keras kita Untuk hari ini Alhamdulillah udah kelar Udah ditidurin sama Simba Udah ya Udah diboboin sama Simba Simba Pada intinya Kita itu Terima kasih sama teman-teman Semua dirumah Ya Terima kasih Didoain Pokoknya yang udah nonton Nonton channel Dendemi Yang udah support Yang udah kasih uang Yang udah buat Simba ya Itu Kita doakan Iya mbak Barang-barang ya Doain Biar Semuanya Yang udah kasih uang Alhamdulillah 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 Amin 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 Yang lagi kesusahan Semoga diberi kemudahan Yang lagi cari jodoh Semoga dapet jodoh Iyalah jodoh Jodoh Tau tua Jodoh Jodoh Tau tua Gitu ya mbak ya Panjang umur Sehat selalu Semua keluarganya Diberi keselamatan Amin Amin Diberi pelindungan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 Mau pamit Indur diri Dadah dulu mbak Sama teman-teman Dadah dulu ya